Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo gan, kembali lagi di channelnya Arief Nurmansah, Budanya Ilmu Pengetahuan Kali ini Mimin akan membahas sedikit mengenai pembuatan CV atau kurikulum Vitae Jadi di CV itu biasanya digunakan untuk mereka yang mau melamar pekerjaan nih Jadi CV sendiri berisi mengenai ada beberapa poin Yaitu ada 5 poin pertama Itu adalah identitas pelamar meliputi nama, usia, status Yang kedua adalah pendidikan Yang ketiga adalah pengalaman Yang keempat adalah kontak Yang kelima adalah tentunya adalah skill Lampu kalian, ada hal penting yang perlu kalian ketahui nih Sebelum pembuatan CV yaitu tujuan lamaran ini Mau ke perusahaan yang banyak saingan Atau saingannya cuma beberapa orang aja Jika kalian melamar ke perusahaan yang banyak saingan Untuk masuk sampai puluhan atau ratusan orang Mimin saranin kalian untuk menggunakan format CV yang tidak banyak variasi atau warna Karena umumnya hal ini yang membaca CV kalian adalah sistem komputer Dan bukan manusia Kebayangkan jika ratusan CV yang baca manusia Pasti canggapin jeber lah co Bayang noai Nah selain itu CV yang banyak variasi dan warna Akan sulit terdetek oleh sistem komputer Kemudian Lain halnya jika kalian mengelamar pekerjaan di perusahaan yang tidak banyak saingan Barulah mimin ACC nih kalian menggunakan CV variasi Maupun yang biasa aja tanpa banyak warna dan variasi Karena hal ini umumnya cukup dibaca oleh manusia aja Selanjutnya ada hal-hal penting yang perlu kalian ketahui lagi Yang bakal dilirik oleh HRD Jadi pada pembuatan CV Bagian profil usahakan kalian cukup mencantumkan Tiga pokok penting saja Yaitu Pertama adalah Identitas Identitas sendiri meliputi Nama Usia Dan status anda sebagai first graduate Atau memiliki pengalaman kerja Dua tahun atau tiga tahun sebelumnya Selanjutnya yang kedua adalah Kegiatan keseharian Kegiatan seharian ini penting Sebagai pertimbangan HRD Contohnya kegiatan seharian anda adalah mengulas materi Atau sebagai mahasiswa Yang ketiga adalah tujuan Alasan secara singkat mengapa melamar pekerjaan ini Seperti contohnya Anda ingin mengadikan pengetahuan Atau meningkatkan skill pengetahuan Dan Mau sebagai apa posisi anda Mau melamar di pekerjaan tersebut Setelah selesai Lanjut ke poin berikutnya yaitu pendidikan Dalam penulisan PCV Poin pendidikan yang perlu kalian cantumkan adalah Cukup tuliskan pendidikan terakhir kalian aja Misalnya Kalian lulusan sarjana Maka cukup cantumkan sarjana aja Dan nama kampus Jadi tidak perlu menuliskan kalian dari SMP dan SMP mana Selanjutnya ada juga Anda juga bisa mencantumkan pengalaman dalam perkulian Misal pernah menjadi ketua BEM Ikut organisasi Atau menjadi penitia seminar dan lain sebagainya Anda juga bisa mencantumkan sebuah prestasi anda Yaitu IPK Misal dapat IPK 4 Jadi mendapat sebutan kumulat Setelah itu selanjutnya Yaitu pada poin pembuatan CV adalah pengalaman Pembuatan CV poin pengalaman ini Anda dapat mencantumkan pengalaman pekerjaan sebagai Apa Dimana Dan nama tempat kerja Dari tahun berapa sampai tahun berapa anda bekerja sebelumnya Kemudian untuk yang mahasiswa Jika kalian pernah melaksanakan magang Maka juga boleh mencantumkan Seperti PKL KKN Ini disertai sama identitas Nama lokasi Tempat anda magang Dan anda disitu sebagai apa Dari tahun berapa sampai tahun berapa Poin selanjutnya Yang perlu dicantumkan di CV juga adalah Lontak pelamar Kalian bisa mencantumkan nomor WhatsApp Alamat email Kemudian lokasi domisi lianda Hal ini bertujuan untuk pihak Atau perusahaan HRD bisa menghubungi kalian Jika Kalian diterima di perusahaan tersebut Selain itu Posisi lokasi pada CV juga akan menjadi pertimbangan HRD Poin selanjutnya adalah Skill Tentu Ini menjadi hal yang penting juga Karena disini menggambarkan secara singkat Skill apa yang kalian miliki Usahakan dalam penulisan kriteria skill Yang anda miliki Dituliskan Atau Dilengkapi dengan Presentasi angka kemampuan anda Sampai berapa persen Pada poin skill ini Umumnya dibagi menjadi Umum Dan software Untuk skill umum Meliputi pemecahan masalah Bekerja dengan tim Bisa bekerja di bawah tekanan Kreatif Dan lain-lain Selanjutnya Dalam Skill umum Terdapat juga skill bahasa Ada bahasa Inggris Indonesia Atau mungkin juga anda bisa menguasai bahasa asing lainnya Perancis, Mandarin, atau hal lain sebagainya Yang perlu kalian ingat Jika kalian memiliki kemampuan berbahasa asing Contohnya semacam bahasa Inggris Anda dapat melampirkan Sertifikat bahasa Tufel Secara legal Hal ini akan menjadi nilai plus Buat kalian melamar di pekerjaan tersebut Skill selanjutnya adalah Kemampuan anda Mengenai software Umumnya dalam perusahaan pekerjaan Software itu menggunakan 3 software Yaitu Word, PowerPoint, Excel Dan ini akan menjadi nilai tambah Jika kalian memiliki skill lain mengenai software Bisa ke Photoshop OpenTest ini untuk animasi SPSS untuk olah data Blender untuk animasi AutoCAD Ini menggambarkan Semacam bidang ruangan Biasanya AutoCAD ini juga banyak digunakan oleh seorang arsitek Poin terakhir dalam Pembuatan CV adalah Mengenai hobi Sebenarnya ini tidak harus ada dalam CV Akan tetapi ini akan Juga Menjadi pertimbangan ARD Jika antara hobi kalian dengan lamaran pekerjaan Yang kalian ini signifikan Atau Saling terhubung Baik Sepertinya cukup ringkas Hal-hal yang perlu berada dalam Pembuatan CV Kita akhiri sampai disini Dan see you Sampai jumpa di video selanjutnya Sebenarnya Assalamualaikum Harbana wabihamdika Asyadu ala ilaha ilaha Amta astaghfirullahaladu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!